Muhammad wa'ala ahli Sayyidina Muhammad Yang kami hormati 0-0 Masya Allah Ini merupakan Ini diwakili oleh Sekretaris Yayasan Yaitu Bapak Ali PAUD diikuti oleh 408 peserta didik SD diikuti oleh 1651 peserta didik SMP dan SMA Diikuti oleh 470 peserta didik Ramadhan JST Indonesia Kota Tanjung Pinang Kami buka Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah TKIT TPAIT Dengan alamat jalan Hanjo Get the future with freedom Allah Visi menjadilah Penyelenggara Yayasan Pendidikan Al-Madinah Kepulauan Riau Tanjung Pinang Alamat jalan Adi Sucipto Jalan Merpati Kilo 5 Jumlah pendidik 9 orang Dan jumlah tenaga Kependidikan 2 orang Dan dipimpin oleh Ibu Charlie Marlinda SEM AKAKCA Dengan kepala sekolah Ibu Norma Sasmita SE Menyambut bulan Ramadan Dan romawan selanjutnya Yaitu SDIT Al-Madinah Di bawah naungan Yayasan Pendidikan Al-Madinah Kepulauan Riau Indonesia Sekolah SDIT Pertama di Kepulauan Riau Berdiri pada Tahun 2003 Yang berada di Jalan Adi Sucipto Nomor 8 Kelurahan Batu 9 Kecamatan Tanjung Pinang Timur Sekarang aku stazah Masya Allah semangat Dalam menyambut Bulan puasa ya Teman-teman Sepeda sudah dihiasi Nanti sepedanya Untuk pergi ke masjid nih ya Untuk Solat Tarawih Untuk Tadarusan Masya Allah Menyambut Puasa Ramadan tahun ini Oke Masih kita lihat disini Dari kelas 5 Abdul Rahman Dengan baju Batik JSIT Iya Dadadadati Masya Allah Dalam ahlak Kreatif Mandiri Dan berwawasan Lingkungan Dengan misi Mengintegrasikan Nilai-nilai Islam Kedalam bangunan Kurikulum Makalah Dan lain-lain Masya Allah Itulah tadi Rombongan dari SMP IT Al-Madina Silahkan diangkat Kakak-kakak Posternya Menunjukkan semangat Yang merawas dari SMP IT Asakina Berikan tepuk tangan Bapak Ibu semuanya Masya Allah 2021 Di bawah naungan Nyayasan Bina Insan Sakinah Diketuai oleh Haja Isniati SPD Wow Kota Tanjung Pinang yang berada dalam jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia Ada 10 sekolah yang masuk dalam jaringan Sekolah Islam Terpadu yang berada di Kota Tanjung Pinang Dan Alhamdulillah ada satu sekolah yang dari non-JSIT yang hadir dan meramaikan pawai tarhip Ramadan JSIT Indonesia Mudah-mudahan selanjutnya akan masuk ke JSIT Indonesia Kota Tanjung Pinang Amin, amin ya rabbal alamin Kami dari Panitia juga niat untuk mengadakan pawai tarhip Ramadan ini adalah untuk bergembira datangnya bulan suci Ramadan Merhabannya Ramadan Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bergembira dalam menyambut bulan suci Ramadan Dan kami juga berterima kasih kepada seluruh orang tua siswa Dari seluruh sekolah JSIT Indonesia maupun non-JSIT Indonesia yang hadir dalam mensupport Yang telah dua tahun ya atau tiga tahun Tiga tahun tidak bisa mengadakan tapi Alhamdulillah pada hari ini bisa mengadakan Semoga anak-anak kita bisa mengambil khikmah kesempatan ini dengan sebaik mungkin Dan tentunya Bapak Ibu yang mengiringi dipenuhi dengan pahala dari Allah SWT Saya ucapkan selamat pada JSIT Kota Tanjung Pinang yang telah hadir kembali untuk mengadakan agenda ini Dan semoga dengan acara ini nanti betul-betul kita semua bisa memanfaatkan Ramadan di tahun ini Dengan kemanfaatan yang lebih baik dan bisa maksimal Selamat menikmati